selamat menikmati dan disini gue bakal kasih tau gimana caranya untuk mendapatkan 3 ikan legendaris atau ikan legendari yang ada di game Harvest Monsep The Homelane ini jadi disini caranya adalah yang pertama kalian harus terlibat di ending a fish story yang tentang menangkap ikan silverfish ya yang keduanya itu caranya adalah dengan harus punya pancingan dari kurt yang berwarna biru yang pancingan itu bernama hyper dx sebenernya pancingan yang beli di toko luis juga bisa sih yang silver fishing route tapi gue sarankan pancingan dari kurt aja ya pancingan dari kurt supaya peluangnya menangkap ikannya itu jauh lebih besar ya yang ketiga itu kalian harus punya pancingan ini pancingan dari kurt minimal tanggal 26 atau 27 spring karena gue nangkap ini 3 ikannya sekaligus ya yang pertama itu tanggal 27 tangkap ikan maple king dulu nih sering muncul antara siang atau sore jika sudah berhasil menangkapnya jika sudah menangkapnya besoknya tanggal 28 spring kalian tangkap ikan strengger fish ya sering muncul pada malam hari perlu diingat ikan ini hanya bisa didapat ketika kita sudah mendapatkan atau menangkap ikan maple king terlebih dahulu jadi kalau menangkap ikan strengger fish harus menangkap ikan maple kingnya dulu ya teman-teman baru di tanggal 29 atau 30 spring baru kalian tangkap ikan silver fish pada hari dimana bulan purnama itu muncul ya perlu diingat ikan silver fish ini harus ditangkap paling akhir ya diantara 2 ikan yang tadi gue sebutin ini gue dapet langsung 3 ikan-ikannya ya nah ciri-ciri ikan legendaris itu adalah untuk 2 ikan legendaris maple king dan strengger fish pancinglah umpan yang jauh dilempar yang jauh umpannya ya 2 ikan ini bayangannya itu bulat besar ketika kita melempar umpan biasanya ikan legendaris itu akan sedikit jauh dari umpan kita teman-teman dan tidak langsung memakan umpan tersebut nah teknik mancingnya 2 ikan ini adalah umpan dilempar jauh dia tidak menggigit agak lebih jauh sedikit dari umpan terus kalian ulur umpan kalian sampai dekat atas kepala kalian ya karakter kalian jika ia mengikuti umpan sudah dipastikan ikan legendari itu ikan ikan legendari pasti dipastikan jika dia mengikuti umpan ya teman-teman ingat bayangannya 2 ikan ini besar gunanya umpan kita didekatkan adalah supaya dia tidak berontak ya karena ketiga ikan legendaris ini adalah ikan yang sangat mudah berontak ya nah kalau semisal tanggal 27 atau 28 spring kalian gak dapet ikan legendaris sekalian pakai fitur lowat atau shape yang bisa ngulang ya jadi kalau gagal dapet kalian bisa ulang lagi gitu kalau ikan silverfish itu pancing pas bulan purnama ya bayangannya kecil atau sedang dan jauh dari umpan kita oke disini gue bakal memperlihatkan cara mendapatkan 3 ikan tersebut selamat menikmati 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 selamat menikmati